Apa kabar? Semoga mornanya masih lancar. Oke, Tiara sama Kesya udah gabung nih ke kita. Kayak kita bakal ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, aku mau kasih pertanyaan pertama untuk giveaway. Kayak tadi aku udah sampaikan. Jadi selama kita ngobrol-ngobrol sore ini, akan ada giveaway dari Hana Sui dengan syarat yang pertama. Ini untuk Hana Sis dan juga Hana Bro. Nggak boleh kemana-mana sampai live ini selesai. Terus yang kedua, nanti ini ada tiga pertanyaan yang aku kasih. Yang artinya kalian harus jawab ketiga pertanyaan itu. Terus yang ketiga, dengan format nama, spasi jawaban, spasi hashtag, sesuai pertanyaannya. Nah, oke. Untuk pertanyaan yang pertama, aku mau kalian jawab di kolom komentar ini. Nanti akan langsung dipantau sama tim-tim Hana Sui nih. Pertanyaannya, pasti kalau untuk para mitiara udah tau dong nih. Apa sih nama serum yang menjadi produk favoritnya Tiara? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kalian tulis jawabannya di komentar. Dengan format, nama, spasi jawaban, spasi hashtag, hanaswi ramadhan satu. Oke, aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Yang pertama, apa sih nama serum yang menjadi produk favoritnya Tiara? Jawabannya tulis di komentar ini. Dengan format, nama, spasi jawaban, spasi hashtag, dengan hashtag, hanaswi ramadhan satu. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Bisa langsung dijawab. Nanti akan ada dari tim-tim Hanaswi yang bakal nge-check in jawaban kalian. Oke, sekarang kita udah masuk nih. Mau ngobrol-ngobrol sama Tiara dan juga Keisha. Halo. Halo. Gimana puasanya di hari ketujuh nih? Alhamdulillah, aku masih lancar. Tiara, gimana? Emang ini udah hari ketujuh ya? Nggak kerasa tau? Iya. Udah hari ketujuh. Lancar, abis-abis. Semua lancar. Masih belum ada tamu. Kalau kamu udah tamu belum datang tamunya. Jadi masih belum bolong ya. Oke, jadi prosanya masih lancar nih ya. Keduanya ya, Tiara sama Keisha. Aku mau tanya nih, untuk Keisha dan juga Tiara. Apa sih makanan yang harus ada buat berbuka puasa dan juga sahur buat Keisha sama Tiara? Siapa dulu nih? Keisha dulu deh. Keisha dulu deh, oke. Aku yang harus ada saat buka sama sahur ya. Jadi waktu puasa kan pasti kulit kita keringkan. Nah, aku tuh kita harus makan makanan yang tetap menghidrasi kulit dari dalam. Selain skincare yang di luar. Jadi karena aku gak suka sayur, aku akalin deh aku makan buah-buahan. Nah, buah kesukaan aku, Tiara juga pasti tau. Aku suka banget alpukat. Kenapa tuh? Gak tau, karena aku picky banget kalau makanan dan buah-buahan juga aku picky. Jadi yang paling aku cintain itu alpukat. Oke. Ada lagi gak Keisha tampaknya nih? Alpukat aja yang harus ada banget. Oke. Itu kalau misalkan tadi dari Keisha, makanan yang harus ada banget di saat sahur ataupun buka puasa itu alpukat. Kalau Tiara gimana? Kalau aku sih anaknya omnivora, jadi apapun aku makan. Kayak kalau picky, makanan yang kayak sukanya alpukat. Kalau bisa buah-buahan, apa aja bisa, apa aja mau. Selain menutrisi dari buah, bedar juga kayak selain buah-buahan, sayuran, Gabyu, kacau yang gak sama, aku juga minum air putih dan buah-buahan, aku juga minum air putih dan buah-buahan, aku juga minum air putih dan buah-buahan buat tetap menutrisi tubuh kita ya. Yes. Tapi selain makanan, ada gak sih kayak tetap untuk menghidrasi kulit kita, terus juga tetap bernutrisi kulit kita, ada gak sih trik-trik yang mungkin Keisha sama Tiara pakai gitu hari-hari skincare? Kalau aku sih paling suka tuh pakai skincare yang ini, pakai serum Hana Sui yang vitamin C collagen serum. Menurut aku ini di wajah aku, kalau misal di pagi hari, karena aku suka kayak collab gitu loh, sehari aku pakai dua serum, yang pagi pakai ini. Terus yang malam, karena aku anaknya gak lumayan rentan berjerawat, jadi aku pakai yang Hana Sui yang anti-emisi kembali, udah separuh gitu, karena memang aku sering pakai ini malam. Wow, kalau Keisha ada gak kira-kira? Yang kolagen serum, karena kulit aku itu, ah keringnya kering banget, yang sampai kulitnya keluar-keluar ngelontok gitu loh, dan itu perih banget kalau udah kambuh. Dan aku selalu pakai, tiap tidur aku selalu pakai kolagen serumnya, karena itu sangat amat menghidrasi kulit, aku cinta banget pokoknya sama ini. Kayak punya aku juga nih, ada di rumah, Keisha, Keisha. Jadi emang sih Hana Sui ini tuh, dia ada empat produk serum ya, Keisha sama Keisha, tapi salah satu yang paling favoritnya itu, yang vitamin C plus kolagen serum. Jadi kenapa sih kelebihan dari si serum ini? Jadi si serum ini, dia tuh ada stasi 50, jadi sama aja kayak esensinya vitamin C, Jadi selain buat mencerahkan kulit, dia juga bantu buat melembabkan kulit kita, dan juga kulit kita buat lebih kenyal ya. Ya kan Tiara, kamu udah pakai sampai sepengah gitu? Iya benar, ini bisa menyalakan kulit, pokoknya menyehatkan kulit kita, kita yang dijalankan daripada musuh. Oke, kita balik lagi nih sama obrolan yang tadi. Kalau dari Tiara sama Keisha tadi, makanan yang paling harus dimakan tuh kan tadi udah disebutin, kira-kira yang paling sering diolahnya tuh pakai apa? Hmm... Kati alih dulu deh, gantian-gantian. Ngomongin... Kalau ngomongin buah, aku sukanya tuh diolah jadi kayak es buah, es campur gitu. Terus... Airnya mungkin pakai air kelapa atau... Soda. Kalau Keisha? Aku tadi kan buah alpukat lho, aku nggak suka aneh-aneh, pokoknya buah apapun yang aku makan harus masuk kulkas, kayak harus gini. Karena nggak suka, aku nggak suka kalau nggak masuk kulkas tuh kayak lembek gitu. Pokoknya, karena nggak dipapain juga nggak apa-apa yang penting masuk kulkas ya. Oke. Untuk Keisha sama Tiara juga nih, ada apa aja sih makanan yang bisa menghidrasi Tiara sama Keisha sehari-hari tadi selain alpukat sama air kelapa? Selain alpukat sama air kelapa, setelah aku ada salmon, brokoli, gitu ya. Aku nggak doa ya. Atau kamu nggak suka? Kalau Tiara, suka nggak salmon? Suka. Aku suka semua. Iya, semua. Nah, terus kalau misalnya untuk Tiara sama Keisha, kalau makan makanan pedas, suka nggak sih? Takut nggak sih kayak karena makan pedas jadi bikin bibir kering gitu. Takut sih. Iya sih, kalau pedas. Cuman kan biasanya kita kalau habisin pedasnya tuh minum. Minum yang banyak kan. Jadi kayak kita imbang juga. Dari aku, jadi habis makan pedas, minum air putih, jadi bisa melembabkan bibir juga kan. Kata yang kata mama sih. Biar nggak kering. Kalau Keisha, suka makan makanan pedas nggak? Ya, aku sebenernya suka banget. Cuman aku nggak suka banget ketika habis makan pedas itu kan bibirnya kering banget kan. Dan itu sangat. Dan kalau harus bawa lip balm ke mana-mana, apalagi kalau kita lagi di luar itu nggak enak banget. Jadi aku selalu pakai Mentorable Lip Creamnya Hanasui. Aku cinta banget. Menurut Keisha, kenapa Keisha kalau misalkan si lip balmnya si Hanasui ini? Karena dia ini, jadi sebenernya dulu aku nggak suka makan pedas karena bikin bibir aku kering banget. Nah tapi setelah yang ini, karena aku tanya netizen di Instagram yang bikin nggak kering apa dan ternyata Hanasui. Setelah aku cobain, dia ini sama sekali nggak bikin bibir aku kering. Dan setelah aku cari-cari lagi, ternyata dia juga mengandung lip care. Itu tuh kuncinya. Jadi makeup, jangan pilih sebarang makeup yang nggak ada kandungan lip care-nya yang cuman buat mempercantik. Itu malah menurut aku lah malah makin mersaksin. Jadi harus pilih yang ada lip care-nya. Dia mau mengandung vitamin E sama olive oil. Aku cinta banget om krep. Aku punya baju. Itu juga ada. Jadi emang ini aku juga nih aku lagi pakai. Untuk si ombre bagian dalam. Ternyata si Hanasui itu bener-bener nggak bikin bibir kering. Jadi kayak lebam gitu. Dan paling seron tuh kayak ada 16 warna kan ya Keisha. Kayaknya banyak banget. Kakak pake yang apa? Aku tadi pake shade yang, apa yang nomor 9. Buat ombre bagian dalam. Aku juga ombre pake yang satu. Sama. Dari sama elur. Aku nggak tau how to smell it. Tapi aku pake dua ini aku ombre. Cantik banget loh. Nomor satu sama nomor apa tadi? Nomor satu sama nomor sepuluh. Nomor satu sama nomor sepuluh. Kalau kalian mau warna lipstiknya kayak yang dipake Keisha. Iya. Tunjukin lagi Keisha. Ini. Ini cantik banget. Nah. Hana sis dan juga Hana bro. Ternyata si olifmet ini juga ada yang versi si boba nya loh. Kalian Keisha sama Tiara udah coba belum yang ini? Udah udah pastikan. Gimana menurut Tiara? Ya. Aku suka banget yang juga warnanya tuh. Kalau nggak salah ada tiga warna gak? Ya. Sari kita yang brown.